Pengamat politik Bang Gindo Togar mengatakan bahwa saat ini KPK memang sering menjadi sorotan karena perilaku ataupun gerakan pemberantasan korupsi yang terkesan ada wilayah abu-abunya. Sekarang ini berapa waktu terakhir memang KPK ini sering menjadi sorotan karena dari perilaku ataupun gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Sekarang terkesan ada wilayah abu-abu. Menangkap ihal tersebut, Dede Irawan selaku Ketua Umum Mbatko HMI Sumbakse menunturkan sebagai anak muda dan sahabat aktivis melihat kondisi bangsa hari ini problematika cukup viral soal KPK dan penangkapan korupsi KPK. Pihaknya mendorong KPK sebagai lembaga yang independen dan mensupport KPK agar lebih progres lagi ke depannya. Kita anak-anak muda pada usia aktivis melihat kondisi bangsa hari ini kan di mana problematika yang cukup viral soal KPK dan penangkapan korupsi yang ada di KPK hari ini. Dan intinya kita tetap mendorong karena di bagian KPK ini adalah lembaga yang independen. Sehingga kita support supaya lebih progres lagi KPK ke depannya. Tim Liputan Sriwi Jaya TV